Welcome back di segmen Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Sesi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efec Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor barang konsumen primer PT Hanjaya Mandala Samporna TBK atau dengan kode emiten HMSP yang telah listing di Bursa Efec Indonesia sejak Agustus 1990 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp12.600 per lembar saham. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut kita cek dulu pada perdagangan hari ini HMSP masih bergerak di harga berapa. Ya untuk hari ini HMSP menguat sekitar 1,14% atau naik 10 poin berada di level Rp890 per lembar saham. Lalu seperti apa sih bisnis dari HMSP? Ya untuk bisnisnya sendiri ada di bidang manufaktur, kemudian ada juga perdagangan rokok dan juga investasi di perusahaan lainnya. Dan kalau kita lihat sekarang saat ini PT Philips Morris Indonesia menguasai kepemilikan saham HMSP sekitar 92,5% dan sisanya dimiliki publik sekitar 7,50%. Dan untuk produk-produknya rokoknya itu berupa Jisamsul, kemudian ada Samporna, ada Malboro di berbagai varian yang memang kalau kita ketahui ini adalah merek-merek yang sudah familiar di pasaran ya. Ada Jisamsul, Malboro, kemudian juga ada Samporna yang memang biasanya dikonsumsi dari wanita maupun juga pria. Dan kita juga bisa melihat kinerja HMSP selama semester 1 tahun 2023. Ya jadi kalau kita lihat disini ada pertumbuhan laba sekitar 23%, disini dimana laba bersihnya ini meningkat sekitar 23% dari Rp3,04 triliun menjadi Rp3,75 triliun. Jadi disini peningkatan laba ini berasal dari penjualan bersih dari Rp53,50 triliun menjadi Rp56,15 triliun. Dan kalau kita lihat secara laba kotor juga meningkat dari Rp7,94 triliun menjadi Rp9,24 triliun. Jadi peningkatan laba kotor ini bukan hanya didorong dari peningkatan pendapatan namun juga dari efisiensi beban-beban pokok penjualan di HMSP sendiri. Karena kalau kita lihat secara margin per 30 Juni 2023 itu meningkat sekitar 16,4% dari sebelumnya sekitar 14,8% pada Juni tahun 2022. Jadi naik sekitar 2%-an ya marginnya. Dan kita juga bisa melihat segmen atau produk apa saja yang memang berkontribusi di pendapatan HMSP. Yang disini untuk ekspornya sendiri meningkat dari Rp103 miliar menjadi Rp237 miliar. Disini untuk ekspor sendiri berada di kawasan Asia Pasifik. Lalu untuk lokalnya sendiri memang untuk HMSP ini penjualannya masih ditopang dari penjualan lokal. Kalau kita lihat disini untuk peningkatan terdapat pada segmen sigaret kretek tangan dari Rp12,2 triliun menjadi Rp15,39 triliun. Dan juga sigaret putih tangan dari Rp357 miliar menjadi Rp496 miliar. Dan juga ada pendapatan lainnya yang meningkat dari Rp559 miliar menjadi Rp587 miliar. Dan untuk segmen dari sigaret kretek mesin ini turun dari Rp35,67 miliar menjadi Rp35,33 triliun. Sebelumnya dari Rp35,67 triliun menjadi Rp35,33 triliun. Dan juga dari sigaret putih mesin juga turun dari Rp4,6 triliun menjadi Rp4,1 triliun saja. Namun secara keseluruhan pendapatannya masih meningkat dari Rp53,5 triliun menjadi Rp56,15 triliun. Dan kita juga bisa melihat dari sisi aset dan juga hutang dari HMSP. Jadi kalau di sini untuk asetnya sendiri ada penurunan dari Rp54,78 triliun menjadi Rp48,55 triliun. Di sini kalau kita lihat secara aset turun karena di sini aset lancarnya turun dari Rp41,36 triliun menjadi Rp34,68 triliun. Jadi dari aset lancarnya ini penurunannya terjadi karena ada pinjaman pihak berrelasi yang turun di per Juni tahun 2023. Jadi kalau kita lihat secara rinciannya di aset lancarnya di mana pinjaman pihak berrelasi itu per Juni 2023 sekitar Rp6,9 triliun. Yang di mana pada Juni 2022 atau periode sebelumnya sebesar Rp12,5 triliun. Selain penurunan aset di sini juga ada penurunan dari hutang. Jadi kalau kita lihat secara liabilitasnya ini turun dari Rp26,6 triliun menjadi Rp23 triliun saja. Jadi kalau kita lihat secara hutang jangka pendek dan jangka panjang di sini ada penurunan signifikan dari hutang jangka pendek sebesar dari Rp24,5 triliun menjadi Rp21 triliun. Jadi kalau kita lihat secara hutang jangka pendek itu secara rinci ada pengurahan pada hutang cukai dan juga penurunan kewajiban imbalan kerja di jangka pendek. Jadi kalau kita lihat secara rinci pada laporan keuangannya di mana hutang cukai sendiri per Juni 2023 itu sebesar Rp12,7 triliun yang di mana pada periode sebelumnya itu sekitar Rp14,4 triliun. Dan juga selain itu ditopang dari penurunan kewajiban imbalan kerja jangka pendek per 30 Juni 2023 itu sebesar Rp464,9 miliar dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp812,6 miliar. Nah ini yang menjadi dorongan di mana hutang jangka pendeknya ini turun sehingga menyebabkan hutangnya ini jauh lebih turun dibandingkan dengan periode per 31 Desember tahun 2022. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Ya di mana kalau di sini kita lihat secara price earning rasionya HMSP hanya berada di 13,65 sedangkan untuk dari per di rata-rata industri rokok itu bisa dibilang berada di 25 sehingga per saat ini untuk HMSP berada di harga wajarnya berada di harga di bawah harga wajarnya sehingga bisa dibilang murah atau under value secara price earning ratio atau secara sektoral. Kemudian kita juga bisa lihat secara marginnya sendiri HMSP berada di 16,46 persen. Nah jadi untuk margin ini sudah cukup baik untuk perseroan di industri rokok. Lalu kita juga bisa bergerak di bawahnya di sini dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya cukup baik berada di atas 5 persen di 6,68 persen sehingga dalam memaksimalkan profit juga sudah cukup baik. Dan untuk return on equitynya sendiri berada di angka yang cukup tinggi ya kita bisa lihat di 29,38 persen. Jadi angka ROE yang cukup tinggi ini di mana dalam mengelola modal terhadap laba bersih sudah cukup baik dan efisien. Lalu kita bergeser ke aset di return on asetnya sendiri di 15,44 persen ini juga cukup tinggi sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup baik. Dan kita juga bisa melihat secara modal terhadap hutang atau debt equity rasionya di 90,22 persen jadi masih di bawah 100 persen. Jadi kalau debt di bawah 100 persen menandakan bahwa total modalnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Sehingga ketika total modalnya jauh lebih besar dalam membayar kewajiban lancar terhadap laba bersih terhadap modalnya cukup baik. Dan kita juga bisa melihat secara current rasionya atau likuiditasnya di sini di 13,69 persen. Likuiditasnya memang cukup kecil sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini masih cukup kurang baik. Dan bagaimana dengan track record dari dividen HMSP? Ya di mana kalau kita lihat di sini periode X debt dividen dari tahun 2014 ke tahun 2023. Jadi kalau kita lihat memang HMSP ini rajin membagikan dividen dan di sini rata-rata yieldnya ini sekitar dari 3 hingga 6 persen ya. Ini cukup lumayan dan bahkan beberapa kali di satu tahun ini bisa membagikan beberapa dividen. Jadi kalau di total bisa lebih 10 hingga 15 persen setiap tahun. Kita bisa lihat contohnya di tahun 2015 di sini ada 3 kali membagikan dividen dan rata-rata yieldnya bisa menyentuh hingga 15 persen. Kemudian kita bisa bergeser di slide selanjutnya di mana juga terjadi track record pembagian dividen dari tahun 2010. Nah kalau kita lihat di sini datanya mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014 di mana tersebelumnya tadi tahun 2014 juga ada. Jadi kalau kita lihat di sini dalam satu tahun saja bisa membagikan beberapa kali dividen. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2011 ini bisa membagikan 4 kali dividen ya untuk X debt dividennya sendiri. Dan rata-rata yieldnya di atas 7 persen ini berarti menandakan hingga lebih dari 20 persen dalam satu tahun di tahun 2011. Jadi memang di mana HMSP sendiri atau Sampurna sendiri berkomitmen untuk bisa memaksimalkan profit agar bisa membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Ini juga termasuk apresiasi dari perseroan untuk berkontribusi kepada para pemegang saham melalui membagikan dividen setiap tahunnya. Dan bagaimana dengan prospek bisnis dari HMSP? Ya di sini ada dua jadi kalau kita lihat yang pertama di mana HMSP ini melakukan ekspor perdana produk hits dengan destinasi pasar di Asia Pasifik. Jadi ekspor perdana produk tembakau ini inovatif bebas asap adalah ke Malaysia kemudian ada juga ke Filipina. Nah selanjutnya HMSP juga merancangkan ekspor ke 40 negara lainnya. Jadi pabriknya ini berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan sudah beroperasi dan telah beroperasi sejak tahun 2022 di kuartal 4 ya. Jadi untuk memproduksi ini khusus untuk pasar ekspor maupun juga domestik. Dan juga perseroan sendiri mengatakan bahwa produk tembakau tanpa asapnya ini akan dikembangkan mendasar penelitian ilmiah dengan pendekatan pengurangan bahaya. Jadi Philips Morris International juga telah mengembangkan ragam produk tembakau inovatif bebas asap tanpa proses pembakaran sebagai upaya memperkenalkan alternatif bagi perokok dewasa. Jadi saat ini untuk produk bebas asap dari Philips Morris ini sudah tersedia di 70 pasar di seluruh dunia. Dan ICO sendiri telah diperkenalkan di Indonesia melalui skema uji pasar terbatas sejak tahun 2009 dan tersedia di berbagai kota besar. Yaitu seperti ada di Jakarta, kemudian ada Surabaya, Reden Pasar, Bandung, Medan, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Balikpapan, dan juga Samarinda. Dan di sini kalau kita lihat di kedua ini ada data menurut Direktora Jenderal Beacukai. Kita bisa lihat di slide selanjutnya bagaimana sih data dari produksi yang memang diproduksi oleh rokok menurut Direktora Jenderal Beacukai. Jadi di sini ada datanya produk rokok dalam miliar batang. Ya kalau kita lihat di sini memang terjadi peningkatan pada Juli tahun 2023 itu mencapai sekitar 27,79 miliar batang jumlah tersebut melesat sekitar 14,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi produksi rokok pada Juli tahun ini juga melesat 8,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi kenaikan rokok pada bulan Juli ini disebabkan karena ada normalisasi hari kerja pada bulan tersebut. Jadi hal ini bersanding terbalik dengan kondisi Juni ini yang dimana turun dan terdapat libur panjang karena idul adha, kemudian sehingga hari kerja ini berkurang sehingga konsumsi rokoknya juga berkurang. Dan juga dimana produksi rokok untuk diharapkan meningkat menjelang masa kampanye pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 yang akan mulai digelar November 2023 secara historis. Jadi kalau kita lihat secara historis produksi rokok ini biasanya melonjak nih ketika menjelang masa kampanye atau pemilu. Jadi pada musim kampanye tahun 2019 kalau kita lihat pada tahun 2019 dimana pada September hingga April rata-rata produksi rokok itu mencapai 29,6 miliar batang. Padahal kalau kita lihat pada periode September 2017 hingga April 2018 ini tercatat 24,36 miliar batang. Nah jadi kira-kira untuk HMSP ini sempurna layak di koleksi atau tidak ya? Ya meningkatnya kinerja HMSP pada semester 1 2023 serta produksi rokok per Juli 2023 menjadi tanda baik akan tingginya konsumsi rokok oleh masyarakat meskipun harga rokok mulai naik sejak Januari 2023 kemarin ya. Dan ekspansi bisnis yang dilakukan perseroan dalam produk rokok bebas asap yakni Aikos yang juga dapat menangkrak kinerja perseroan. Serta saat masa pemilihan umum nanti atau pemilu di tahun 2024 yang akan mulai digelar November 2023 akan mendorong produksi dan penjualan rokok yang diprediksi dapat melonjak menjelang masa kampanye. Jadi sehingga harga saham HMSP ini dengan peri yang masih cukup murah saat ini dan prospek bisnis yang cukup ciamik sangat menarik untuk di koleksi apalagi untuk investasi jangka panjang.